Halo, hari ini, ketemu lagi dengan Kak Suda, dan Kak Esok, di dalam anak-anak, hari ini, dan Kak Esok, hari ini kita mau ngapain sebenarnya? Hari ini kita mau ada di dalam anak-anak, sebelum di dalam anak-anak, kita seru nama Tuhan dulu 5 kali, selain itu nanti ada di dalam, hari ini kita seru nama Tuhan 5 kali. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus. Oke, kita lihat ya, nah kita akan belajar dulu beragamnya ya, jadi jangan ada di sini, oke, nah lihat. Aku manusia, aku mana alam sebesar, ku manusia, aku mana alam sebesar, ala buatku sedemikian, akulah makna dan besar alam sebesar. Bisa di dalam di rumah? Nah, nggak bisa, kita janyi sama-sama ya, oke. Aku manusia, aku mana alam sebesar, ku manusia, aku mana alam sebesar, ala buatku sedemikian, akulah makna dan besar alam sebesar. Aku manusia, aku mana alam sebesar, ku manusia, aku mana alam sebesar, ala buatku sedemikian, akulah makna dan besar alam sebesar. Nah, Kak Hesto, darahnya memang tidak apa, tapi adik-adik, biar latihan hidupan ya, kita juga perlu latihan lagi Kak Hesto. Nah, adik-adik, kita kan sudah menyeluruh nama Tuhan, kita juga sudah berdoa, kita juga sudah berdoa, kita juga sudah berdoa, kita juga sudah berdoa, kita juga sudah berdoa. Untuk memasuki Sesi Birman, untuk memasuki Sesi Birman, nanti Kak Hesto akan membantai doa. Amin. Nah, jadi ya di rumah, Kak Hesto doa dengan sungguh-sungguh ya, berdoa harus dengan sesuatu yang benar, karena kita berdoa kepada Tuhan. Nanti Kak Hesto kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih, kami sudah memuji nama Tuhan, kami juga menyeru nama Tuhan, Tuhan sebentar kami ingin mendengarkan firman, Sebentar kami ingin mendengarkan firman, kiranya firmanmu ini Tuhan, terus tak boleh kami nikmati, terus boleh kami nikmati. Terima kami terima yang mendengar, sehingga firmanmu ini Tuhan, tidak lewat begitu saja, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Sinta mau cerita tentang kisahnya Yusuf. Pada saat itu, terjadi kelaparan hebat di seluruh muka bumi. Aduh, lapar, lapar. Saudara-saudara Yusuf berkata demikian. Kemudian ayahnya bilang, anak-anakku, pergilah kalian ke Mesir untuk membeli gandum untuk persediaan kita makan. Tetapi kamu, Benyamin, kamu tetaplah di sini bersamaku. Kemudian, saudara-saudara Yusuf ini pergi ke Mesir tanpa Benyamin. Setelah mereka sampai di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Kemudian, ketika mereka berhadapan langsung dengan Yusuf, mereka ini sujud menyembah Yusuf. Sujud sampai mukanya ini jatuh ke tanah. Yusuf berkata, kamu mau mengintai ya? Kemudian, salah seorang dari mereka berkata, Tidak, Tuhan, kami tidak mengintai. Kami bukan pengintai. Kami adalah dua belas bersaudara. Satu di antara kami sudah tidak ada. Dan satunya lagi berada di rumah. Kemudian, Yusuf berteriak, Pengawal, tangkap mereka, kurung mereka. Kemudian, mereka dikurung selama tiga hari. Setelah tiga hari, Yusuf membebaskan saudara-saudaranya. Tetapi, salah satu di antara mereka, yaitu Simeon, masih dikurung di Mesir. Yusuf berkata, Kembalilah kamu ke sini dengan membawa adik bungsumu. Ketika kalian kembali ke sini, kalian harus membawa adik bungsumu. Dan sebagai jaminannya, saudaramu ini masih harus di sini. Setelah kalian membawa adik bungsumu, aku akan membebaskan saudaramu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, Yusuf memenuhi karung-karung yang saudaranya bawa ini dengan gandum-gandum. Dan uang mereka dikembalikan, dimasukkan ke dalam karung. Uang untuk membeli gandum tadi, dimasukkan ke dalam karung. Dalam perjalanan pulang, waktu saudaranya membuka karung, mereka terkejut. Hah? Apa ini? Ternyata uang mereka dikembalikan. Kok uang kita dikembalikan? Apa maksudnya? Dalam perjalanan pun, mereka pun saling mengobrol. Apa yang diperbuat Tuhan kepada kita? Tuhan Yusuf telah menghukum mereka atas dosa-dosa mereka terhadap Yusuf dulu. Saudara-saudara Yusuf pun sadar kalau Tuhan Yusuf itu menghukum mereka. Sehingga mereka pun diperlakukan demikian di Mesir. Mereka pun terkejut tadi. Kok uang mereka dikembalikan? Apa maksudnya? Setelah mereka sampai ke rumah bapaknya, ke rumah ayahnya, yaitu rumahnya Yaakub. Mereka ini bercerita segalanya yang terjadi di Mesir kepada ayahnya. Terus ayahnya jawab, apa yang kau lakukan? Kenapa aku harus kehilangan anakku lagi? Dulu anakku Yusuf telah tidak ada. Sekarang aku harus kehilangan Simeon. Bahkan kalian harus membawa Benyamin untuk pergi dariku. Ayahnya tidak setuju kalau Benyamin dibawa ikut ke Mesir. Karena ayahnya takut kalau Benyamin ini mati. Sama seperti Yusuf, Benyamin ini adalah anak kesayangan dari Yaakub. Kemudian Yehuda pun berkata, Aku, aku yang akan menjamin bahwa Benyamin akan kembali kepada engkau. Jika Benyamin tidak kembali, maka aku pun akan mati juga. Bahkan aku akan membunuh dua anakku, dua anak kandungku. Benyamin sudah memastikan bahwa Benyamin tidak akan kenapa-kenapa. Benyamin akan kembali kepada Yaakub. Kemudian mereka pun berangkat. Mereka pun membawa hadiah untuk Yusuf dan uang dua kali lipat sebagai ganti uang yang sebelumnya karena dikembalikan. Setelah sampai ke Mesir, Yusuf menyuruh mereka untuk datang ke rumahnya. Di rumahnya Yusuf sudah menghidangkan banyak makanan yang enak dan lezat-lezat. Kemudian waktu Yusuf bertatap muka dengan mereka. Yusuf sedih sekali. Karena rasanya Yusuf ini ingin berkata kepada mereka bahwa aku ini masih hidup, aku ini saudaramu. Tapi Yusuf belum bisa berkata demikian. Yusuf pergi ke kamarnya, dia berlari ke kamarnya, dia menangis. Sedih. Setelah menangis, Yusuf mengusap air matanya, dia datang lagi ke tempat perjamuan makan. Yusuf berkata, apakah ini adik bungsungmu? Salah satu dari mereka menjawab, ya Tuhan, ini adalah adik bungsu kami. Dia dua bersaudara, yang seibu. Tetapi kakaknya telah tidak ada, telah tiada. Yusuf semakin sedih melihat binyamu. Kemudian mereka makan bersama, mereka mengobrol, mereka bersuka cita. Setelah itu mereka pulang. Yusuf memanggil anak buahnya untuk berkata kepada anak buahnya. Isilah karung-karung mereka dengan gandum sampai penuh. Sampai secukupnya karung yang mereka bawa ini penuh. Dan tambahkan uang ke dalam karung-karung mereka. Ambilah piala perakku, masukkan piala perak ini ke dalam karung anak bungsung mereka. Kemudian piala perak Yusuf ini dimasukkan ke dalam karung milik binyamu. Setelah itu rombongan mereka pun pulang. Baru sampai keluar kota, salah satu keluar satu kota, Yusuf ini memanggil anak buahnya tadi. Pengawal, kejarlah mereka. Kemudian carilah di antara karung mereka piala perakku. Salah satu dari karung itu ada piala perakku dan bawalah orang yang memiliki karung yang ada piala peraknya itu kehadapanku. Yusuf berkata demikian. Setelah itu anak buahnya pun berlari mengejar rombongan itu. Tunggu! Kemudian mereka berhenti. Mereka bertanya, ada apa Tuhan? Aku akan menggeledah karung-karung milikmu. Kemudian mereka pun berkata, Apa yang kau lakukan? Perbuatan baik yang diberikan Tuhan ku, kenapa kau bales dengan demikian? Kau mengambil piala milik Tuhan ku. Mereka terkejut, mereka terhiran. Tidak mungkin Tuhan, kami tidak mungkin berbuat demikian. Piala itu berada di karung milik Benyamin. Kemudian setelah itu pengawalnya berkata, Orang yang memiliki karung ini harus aku bawa kehadapan Tuhan ku. Malah mereka serombongan kembali ke Mesir untuk menghadap Yusuf. Mereka berkata, Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin adik kami mengambil piala milik Tuhan. Kalian harus, Jadi siapa orang yang memiliki karung ini, Yang ada pialanya tadi, Harus tinggal di Mesir. Tapi tidak mungkin Benyamin tinggal di Mesir. Karena Benyamin harus kembali kepada ayahnya dengan selamat. Saudara-saudaranya pun ketakutan, Kalau mereka tidak bisa membawa Benyamin lagi ke ayahnya, Karena takut. Kalau Benyamin tidak dibawa ke ayahnya, Yaakub pun akan mati. Kemudian saudaranya ini berkata, Salah satu dari saudaranya Yusuf berkata, Menceritakan, Kalau tidak mungkin adik kami ini tinggal di Mesir. Karena adik kami ini adalah anak kesayangan ayah kami. Kami harus membawa adik kami, Benyamin ini pulang kembali kepada ayah. Kalau tidak, Kami tidak tahu bagaimana akan menghadapi ayah kami. Ayah kami akan sedih. Bahkan dapat ayah kami ini bisa mati. Kemudian Yusuf semakin bersedih. Yusuf menyuruh anak buahnya semua keluar dari rumahnya. Jadi yang ada di rumah itu cuma Yusuf bersama saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengaku bahwa, Aku ini Yusuf, Aku ini saudaramu yang kau jual dulu. Aku masih hidup. Kemudian Yusuf ini bersama saudara-saudaranya menangis sekeras-kerasnya. Mereka saling berpelukan. Saudara-saudaranya pun meminta maaf kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, Aku tidak mungkin balas dendam kepada kalian. Aku sangat mengasihi kalian. Jadi Yusuf ini tidak ada maksud ingin membalas dendam. Yusuf tahu, Kalau semua kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ini, Semuanya atas seizin Tuhan. Dan untuk kebaikan mereka bersama. Jadi Yusuf tahu persis nih, Bahwa semua yang menimpa dirinya, Semua yang menimpa Yusuf ini adalah pengaturan Tuhan. Demi mempersiapkan dirinya sebagai penguasa di Mesir. Untuk memelihara hidup orang banyak. Jadi Yusuf ini tidak punya, Tidak ada, Tidak memiliki dendam sedikit pun terhadap saudara-saudaranya. Dan karena itu, Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya. Yusuf bahkan mengampuni saudara-saudaranya, Dan tetap mengasihi mereka. Nah adik-adik, Sama seperti kita. Semua yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah atas seizin Tuhan, Atas pengaturan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, Kita pun tidak boleh memiliki dendam terhadap orang-orang yang telah jahat terhadap kita. Kita harus bisa mengampuni. Karena dengan mengampunilah, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Puji Tuhan adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan, Atas firman-Mu, Yang telah kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan, Menjadi sukacita, Menjadi sesunan, Bagi kami, Kami mau belajar Tuhan, Menjadi anak, Yang mengampuni, Yang tidak memiliki dendam, Terhadap orang lain. Tuhan Yesus, Kami mengasihi-Mu. Amin. Nah adik-adik, Sekarang waktunya kita untuk mengampal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini, Dari 1 Yohanes 4 ayat 21. Yaitu, Dan perintah ini, Kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, Ia harus juga mengasihi saudaranya. Adik-adik, Kita tutup ya, Sedang ini dengan doa. Ayo kita suruh nama Tuhan, Tiga kali. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan, Karena firman-Mu, Kami boleh mengenal, Bahwa kami perlu mengasihi, Setiap saudara-saudara kami. Oh Tuhan Yesus, Sungguh dapatkannya Tuhan, Hari demi hari, Kami semakin diperbaharui, Kami semakin mengasihi, Adik-adik kami, Kakak-kakak kami, Teman-teman kami, Juga kedua orang tua kami, Bahkan terlebih mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin.